Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke. Oh ada. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Itkan, saya berasal dari Riau. Untuk pertanyaan saya, nah musik sendiri, bahkan alat musiknya sendiri itu kan berbagai macam pendapat. Pertanyaan saya, bagaimana jika kita itu kan kayak ada hadorah gitu ya. Nah saya pernah lihat di suatu video, mereka itu bermain di, mohon maaf, di gereja. Nah itu gimana pendangan dari para materi. Terima kasih. Oke, terima kasih mas. Wah, hadorah mas. Hadorah Pak Madania. Siap. Baik. Ini ngomong masalah fikih musik itu nanti ya laki-laki panjang laki kan begitu kan. Indomie, indomie. Kopi. Tapi kalau enggak dijawab, ya gimana? Oke, kita jawab singkatnya. Iya. Tapi singkatnya pun tetap panjang. Karena enggak bisa kalau singkat, serius. Hadroh di gereja ya? Nanti dulu, harus dari awal. Oh, harus dari awal. Kalau tiba-tiba celkunik di situ, nanti enggak tahu larah-larahnya itu kan enggak bisa. Siap. Kita sebelum ngomong tentang hukum, kita harus definisikan dulu apa itu musik. Oke. Kita definisikan dulu apa itu musik. Jadi jangan sampai misalnya definisi musik menurut Shafi'i dan definisi musik menurut kita itu beda. Tetapi kemudian kita mengikuti haramnya Shafi'i. Padahal definisi yang dipahami Shafi'i dan definisi yang dipahami kita beda. Maka kalau ingin mengetahui haram menurut Shafi'i, ya definisi musik menurut Shafi'i itu bagaimana? Maka semua itu harus bermula dari definisi. Nah ini saya mencoba brainstorm definisi dulu. Musik itu kata benda atau kata kerja. Musik itu kata benda atau kata kerja. Karena nanti apa? Hukum benda dan hukum amal itu beda. Kalau hukum benda itu halal-haram, kalau hukum amal itu wajib, sunnah, mubah, makroh, haram. Berarti nanti jadi beda-beda. Maka kita harus kupas dulu. Musik sebagai apa? Maka misalnya begini. Musik sebagai bunyi berarti itu benda. Musik sebagai bunyi itu benda. Musik sebagai alat musik itu benda. Maka hukumnya nanti halal-haram. Tetapi kalau dari amal bermusik, itu nanti hukumnya tidak halal-haram. Tapi wajib, mubah, sunnah, makroh, haram. Walaupun bisa jadi tidak ada yang wajib. Tetapi artinya panduannya lima itu. Oke, begitu ya. Nah, kemudian kita yang dalil-dalil yang membahas tentang musik itu ada sekitar 18 dalil. Mau saya sebutkan semua? 18 dalil. Intinya 10 mengharamkan, 8 memubahkan. Maksudnya membolehkan. Bukan wajib ya, membolehkan. 10 mengharamkan, 8 membolehkan. Terus keputusannya gimana? Wah kes yang 10 berarti haram. Kenapa begitu? Kan tidak begitu kan? Bisa jadi yang 10 itu ada yang membahas tentang bendanya, ada yang membahas tentang amalnya, yang 8 ada yang membahas tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Maka, dari keseluruhan dalil itu harus dicari kesimpulannya. Dan ini bukan pendapat saya, ini pendapat Syekh Abdurrahman al-Baghdadi yang sudah mengumpulkan 18 dalil itu dan nanti akhirnya pada satu titik kesimpulan ada yang haram, ada yang halal. Ada yang diharamkan, tidak dibolehkan, ada yang dibolehkan. Kalau dari segi benda ya, dari segi benda, kita harus juga paham kaedah fikih tentang benda. Al-aslu fil asyai al-ibahah, hukum asal dari benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sekali lagi, hukum asal dari benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Maka di dalam Al-Quran, itu dalil-dalil itu dalil tentang mengharamkan benda. Mengharamkan daging babi, mengharamkan homer, mengharamkan gitu kan. Tidak menghalalkan indomie, menghalalkan apa gitu enggak. Nek Dewi kan kuali, sing halal, sing digai tondo gitu kan. Al-Quran beda. Al-Quran yang digai tanda justru yang haram. Karena memang begitu, kaedahnya hukum asal dari benda itu semuanya mubah, boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu kaedah benda. Tapi kalau kaedah amal beda. Al-aslu fil amali, muta'aliku fi hukumi syarih. Hukum asal dari amal itu berkaitan dengan hukum syarak. Maka amal itu harus ada dalilnya, kalau amal. Oke, kalau benda, benda itu misalnya alat musik, gitar misalnya ya, sebagai benda, maka harus ada dalil yang mengharamkan gitar. kalau kita mau mengharamkan gitar. Termasuk rokok yang jadi ribut. Harus ada dalil yang mengharamkan rokok. Kalau kita mau mengharamkan rokok, secara benda loh ya. Karena nanti bisa jadi keharamannya itu tidak secara benda, tetapi secara amal. Bisa jadi begitu. Maka secara benda, kita tidak menemukan dalil-dalil pengharaman alat musik sebagai benda. Maka benda itu kembali kepada fungsi netralnya dia. Dia bisa membawakan kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka sebagai benda. Karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau sebagai amal, nanti macam-macam. Misalnya yang terkait dengan hadurah tadi. Ada sebuah aktivitas yang memang bisa jadi yang diharamkan itu bukan musiknya, tetapi aktivitas pendukungnya. Misalnya teman-teman pasti pernah mendengar hadis akan datang masa dimana umatku menghalalkan musik, sutra, zina, homer. Sutra ada dalilnya sendiri, keharaman sutra ada dalilnya sendiri, keharaman zina ada dalilnya sendiri, keharaman homer ada dalilnya sendiri. Tetapi keharaman musik tidak ada dalilnya sendiri, kecuali di hadis itu. Maka kesimpulannya apa? Haramnya ini terkait dengan tiga itu. Musik yang terkait dengan zina, sutra, homer, yuk haram. Jadi kan ngerti dewi lah, musik yang terkait itu seperti apa. Tetapi nanti ada yang dibolehkan. Bolehnya juga harus ada dalilnya. Misalnya, musik di dalam menyemangati jihad rasul penang. Mehter ya kalau di Turki ya. Ah, mehter. Musik di dalam perayaan hari besar Islam, itu juga ada dalilnya. Musik di dalam walimah, selama walimahnya syari, itu juga ada dalil. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tetapi tentu saja, ngomong fikih semacam ini, kalau memang pengen serius, itu harus diperinci dalil-dalilnya, usul fikihnya, dan lain sebagainya. Kalaupun kemudian nanti ada yang berbeda pendapat, kembali seperti yang awal tadi. Enggak usah ribut. Itu pendapat yang saya yakini. Sementara misalnya dengan punya teman yang pendapatnya begitu, rasa cek gelut. Intinya begitu. Gitu ya? Gitu ya Mas G? Oh, soal gereja nanya. Soal gereja itu nanti persoalannya adalah ada dalil yang melarang kita untuk berada di dalam tempat ibadah orang lain. Tempat ibadah itu artinya tidak secara keseluruhan, tetapi mikrobnya. Misalnya, di halamannya kita masih boleh, di terasnya kita masih boleh, kalau di dalamnya itu tidak boleh. Maka di dalamnya situ mau kita jangankan main musik ya, kita sholat di situ pun tidak boleh. Karena memang ada dalil yang melarang kita untuk berada di tempat situ. Jadi begitu, yang membuat kita tidak boleh seperti itu. Atau bisa jadi musik itu yang hadoroh tadi ya. Hadoroh itu bisa jadi dari dari liriknya. Dari liriknya. Bukan dari bunyinya itu sendiri. Kalau dari bunyinya ya netralong bunyi. Tidak berarti apapun. Tapi kalau dari liriknya bisa jadilah. Yang mengandung hadoroh itu bisa jadi liriknya. Maka kemudian kalau ada musik yang menjadi satu dengan lirik yang ada hadorohnya. Hadoroh apa, nanti silakan pelajari. nanti kalau saya terangkan, terangkan kapeh ya. Terangkan subuh. Itu menjadi tidak boleh. Saya pikir begitu. Kalau saya terangkan semua nanti subuh baru selesai. Saya pikir begitu. Barakallahu'alaikum buat mas Doni dan Doni dan para jamaah yang hadir pada Star Day Night malam hari ini. Tepuk tangannya mana teman-teman? Ya, tepuk tangannya. Lebih kencang lagi. Lebih kencang. Lebih kencang. Lebih kencang. Mas Robi ini ada informasi sedikit untuk teman-teman yang hadir disini juga ya. Dan juga untuk di media yang melihat dari awal sampai akhir ini ada ada informasi penting. Terima kasih.